Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sejak ditulis tahun 1960an dan dipublikasikan 1975 silam Lagu berjudul Bohemian Rhapsody milik band Rock Queen Hingga jaman milenial tetap menggila Queen meninggalkan jejak misterius Salah satunya kata bismillah yang tersemat dibalik lagu aneh tersemat Freddie Mercury menjadi sosok jenius sekaligus misterius Di balik terciptanya lagu tersebut Hampir seluruh badan lagu Bohemian Rhapsody Menampilkan genre aneh dibanding standar lagu normal Mulai dari struktur akord, ritmo yang cepat dan berubah-ubah Berdurasi panjang yakni 6 menit Standar lagu waktu itu 3 menit Komposisi vokal paduan suara berkonsep opera Hingga sematan lirik kata yang tidak diketahui maknanya oleh publik Pengamat musik dunia sendiri kesulitan dalam menerjemahkan lagu tersebut Sejumlah pihak menyebut adanya muatan Lucifer berisi mantra Galileo Galilei Yang merupakan seorang penyempurna teleskop berhaluan iluminati Freddie Mercury juga dikenal sebagai penganut Zoroaster Sebuah agama yang berasal dari daerah Persia kuno Atau kini dikenal dengan Iran Percaya hanya ada satu Tuhan yang universal dan maha kuasa Yaitu Ahura Mazda Freddie bersama Queen berani mendobrak kebebasan berekspresi melalui lagu sejak zaman itu Dalam lagu tersebut sedikitnya terdapat 4 genre yang digabungkan Yakni acapella, balada, opera dan rock Istilah-istilah yang disematkan di dalam lagu tersebut juga tidak dijelaskan secara gamblang Sebab Queen membebaskan pendengar menerjemahkan sendiri mengenai Bohemian Rhapsody Kejeniusan karya Freddie Mercury membuat hampir seluruh musisi di dunia Mengenal dan mengangkat topi untuk Freddie Tak salah Freddie bersama Queen hingga kini menjadi legenda rock yang dicintai di seluruh penjuru planet ini Disayangkan kisah sang bintang gemilang ini harus berakhir tragis Freddie difonis mengidap virus HIV AIDS hingga akhirnya meregang nyawa pada 24 November 1991 di London, Inggris Di usia 45 tahun Sutradara Bryan Singer dan penulis Anthony McCartan Mengangkat kisah nyata ini ke dalam sebuah film berjudul Bohemian Rhapsody secara apik Dipintangi oleh Rami Malek, Lucy Boynton, Willem Lee, Ben Hardy, Joseph Mazzello, Aidan Gillen, Tom Hollander, Alan Leach, dan Mike Myers Bohemian Rhapsody mampu mencuplik perjalanan kisah band rock legendaris Queen sejak awal berdiri Dikisahkan, Freddie sebetulnya memiliki nama asli Farah Bulsara Ia merupakan pria keturunan Persia Iran dan pernah tinggal di India Karena ada konflik pembantayan orang Arab dan India Ia bersama kedua orang tuanya, Bomi dan Jer Bulsara Serta adik perempuan, Kashmira, menjadi imigran di Inggris Masa kecilnya dihabiskan di India Mulai mempelajari piano pada usia 7 tahun Pada tahun 1954, yakni usia 8 tahun Ia dikirim untuk belajar di St. Peter's School Pada usia 12, ia membentuk band sekolah bernama The Hectics Dan menyanyikan ulang lagu rock and roll Karya Cliff Richard dan Little Richard Ia juga dikenal sebagai anak cerdas yang memiliki kemampuan bermusik di atas rata-rata Usai mendengarkan radio, Freddie kecil langsung bisa mendidukan di piano Salah satu temannya sering memanggil dengan panggilan Freddie Tahun 1964, ia mengganti nama menjadi Freddie Mercury Sepanjang perjalanannya, pemuda pendiam dan pemalu itu juga pernah bergabung dengan sejumlah band Seperti band Sybeck 1969 Kemudian berganti nama menjadi Wreckage Ia juga pernah bergabung dengan band Sour Milk Sea Namun keduanya gagal terkenal Pada April 1970, Freddie bertemu dengan temannya gitaris Brian May Dan drummer Roger Taylor yang sering bermain di cafe Brian May dan Roger Taylor sedang mencari vokalis sebelum akhirnya Freddie menawarkan diri Band baru itu diberi nama Queen atas permintaan Freddie Sebelum akhirnya menggemparkan dunia music rock Selama karinya, Freddie melakukan kurang lebih 700 konser di berbagai negara di seluruh dunia bersama Queen Salah satu konser paling fenomenal adalah Live Aid di Stadion Wembley, London Pada tahun 1985 dengan penonton 72 ribu orang Tercatat sebagai siaran langsung terbesar dalam sejarah per televisian Dengan 1,9 miliar pemirsa di 150 negara menyaksikan tayangan tersebut secara langsung di televisi Penampilan terbesar dalam sejarah musik rock Tahun 1986, Queen juga bermain di The Iron Curtain Di hadapan 80 ribu orang di Budapest Yang merupakan salah satu konser musik rock terbesar yang pernah diadakan di Eropa Timur Live performance akhir Freddie dengan Queen berlangsung pada 9 Agustus 1986 di Newworth Park, Inggris Dengan disaksikan 300 ribu penonton Bohemian Rhapsody menjadi salah satu lagu paling fenomenal Terdapat jejak kegelisahan atas jalan hidup yang ditempuhnya Namun dituangkan secara filosofis yang sulit diterjemahkan dan memunculkan berbagai macam pemahaman Sedangkan Queen sendiri membiarkan publik untuk menerjemahkannya Tepatnya di bagian paduan suara opera terdapat kalimat yang menunjukkan tentang idealisme atau perang batin Antara mana jalan baik dan buruk Satu sisi ia harus menempuh jalan normal sebagaimana orang sekitarnya Tapi di sisi lain ia harus mengikuti kata hati sebagai jalan hidupnya yang dipilihnya I see little silhouette of a man Scaramus, will you do the Vandango? Scaramus bisa diartikan pecundang sedangkan Vandango adalah tarian dari Spanyol Ia berusaha menggambarkan sebuah perkelahian idealisme dalam batin Tetapi perang itu digambarkan menggunakan sebuah tarian Vandango Sedangkan Bill sebab merupakan istilah setan Di dalam bagian lirik juga menyebut kata Bismillah Jika menilik latar belakang Freddy Kata tersebut disematkan karena menjadi bagian budaya Persia yang didominasi masyarakat muslim Lagu ini juga menyebut kisah seorang miskin yang membunuh seseorang Akibatnya dia dihukum dan kemudian menulis pesan kepada ibunya Tapi dia meminta pengampunan atas dasar kemiskinan Dia menginginkan hanya Tuhan yang berhak menghukumnya bukan masyarakat Dia kemudian membaca mantra bahkan doa supaya lolos dari hukuman mati Ia menuliskan pesan terakhirnya kepada ibunya untuk menjelaskan situasinya Mama just killed a man Put a gun against his head Pulled my trigger Now he's dead Mama life had just begun But now I've gone and throw it all away Mama oh Freddy seperti sedang menceritakan pengalaman batin yang sedang dialami Dia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya Ia juga menyadari bahwa kematian segera menghampiri cepat atau lambat Lirik lagu ini tetap saja mengandung sejuta misteri yang tak terjawab Kalau semuanya dijelaskan maka misteri lagu itu hilang Kata Queen dalam film Bohemian Rhapsody Nah pemirsaan Siklopedia Al-Fatih Sampai disini percumaan kita kali ini Semoga menginspirasi Terima kasih sudah menonton!